Halo selamat datang guys, semuanya lagi kita kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Bang Kucok Baba gimana sih dia memimpin keluarganya salut Bang Kucok Baba oke simak terus wawancaranya ya check this out jadi begini, mumpung lagi aku lihat mereka di rumah itu karena belajar juga lewat online itu saya lihat lebih banyak mereka bengong jadi daripada mereka bengong aku lati untuk berbisnis gitu itu aja sih sebenernya itu nanti tergantung rejip dia kalau memang dia bisa menjalankannya ya Alhamdulillah kalau memang gak bisa lagi, gak bisa menjalankan mudah-mudahan jangan gitu ya tetap dia semangat gitu ya oh kalau aku waktu-waktu udah diatur misalkan dari jam 7 sampai jam 10 itu sekolah online nah habis itu langsung berangkat kerja sebelumnya kalau dibilang ada tertarikannya ada pasti jadi pengusaha kan makanya belajar dulu awalnya belajar dulu jadi anak saya kan ada 5 jadi bukan dia aja yang saya berikan untuk usaha jadi abangnya juga jadi kenapa saya bilang gitu abangnya juga yang lagi kuliah dia memiliki usaha ya di kuliner gitu kan jadi saya kasih sama mereka itu usaha supaya nanti ke depannya mereka itu contoh ini kalau sudah tamat kuliah iya kan udah serjana gitu tentunya mereka tinggal ngerusin gitu loh Pak gitu sih ini saya jadi bukan kayak Adam aja jadi Adam juga mumpung lagi masih muda masih banyak yang harus dia pelajarin tentang bisnis gitu kan apa salahnya saya ajarkan dari sekarang gitu kan buat pengalaman juga dan juga saya menjaga mereka itu supaya tidak bergaul dengan yang gak benar gitu ya itu aja sih satunya salah satunya itu intinya dia saya lihat begitu dia itu pede makanya mungkin dia banyak oh penggemarnya yang ini sama dia kepedean dia itu kali ya karena dia mungkin anak saya gitu ya iya jadi saya memberikan dia tantangan setiap selalu saya bilang sama dia kalau pengusaha seperti ini kalau jadi artis seperti ini jadi itu tinggal kamu pilih dan saya tidak bisa memaksa ya itu aja sih sebenarnya dan dia juga berbisnis oh dia di entertainment ya ada salahnya kan gitu loh di jaman sekarang itu tau sendiri kan tiba-tiba udah seperti ini gitu ya jadi makanya saya bilang saya tidak ada buat mereka selahpun kekosongan waktu mereka gitu ya pokoknya saya buat mereka sibuk jadi sehingga lupa dengan yang yang lain jadi saya berikan ke mereka kebebasan contoh dia seperti misalnya dengan pacarnya pergi malam minggu tapi pulang jam sekian gitu saya kasih kebebasan jadi gak monoton setiap hari tapi kan kalau misalnya dia sama pacarnya kan dia pasti malu melakukan sesuatu dengan ini dia malulah sama pacarnya gitu kan soalnya juga pacar aku juga sebelumnya kan teman papa anaknya teman papa jadi kenalan gitu ya pak waktu di acara nah saya bilang jadi gini selalu saya bilang mamanya juga selalu bilang ketika pak aku mau pergi dulu sama Nabila gitu ya itu mamanya itu selalu memberikan apa namanya nasihat kepada Adam jadi sebenarnya belum pantas sih sebenarnya ya tetapi anak sekarang dia sudah tau sibuk dan dia supaya lebih semangat oh kerja itu sih sebenarnya kita tetapi kita selalu ngomong sama Adam tidak boleh oh macam-macam ya cukup seperti berteman aja dulu ya karena kamu masih masih jauh perjalanan gitu kan sementara dia kan baru SMA plus 2 bisa nampak bisa nampaknya setiap hari apa ngomong sama lakuin hal yang baik jangan pernah nampak ngapain terus selalu 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 baik sama orang terus jangan pernah sombong dan tetap bersyukur oke terima kasih banyak buat papa yang udah jadi papa yang terbaik buat aku semoga papa sehat terus dan diri pangkat rezekinya amin 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 dan juga saya sebagai bapak pokoknya apa kata-kata papa jangan pernah dibantah kalau dibantah ya aku orangnya sama anak-anak itu aku di rumah itu gak pernah pokoknya setiap hari itu bikin mereka tertawa jadi kadang-kadang mereka lagi gak gak mood ya aku ajak bercandai ya kadang-kadang mereka papa kemana sih itu tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Ucok Baba terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe at apokalip11 sehat semua dan salam sejahtera buat kalian semua ciao ciao